Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita buat umpan ikan emas untuk ngakalin ikan babon atau ikan jaruh juga bisa rembesan juga bisa umpan bilus ntar kita praktikin cuman ini buat pesanan orang bukan untuk pribadi pertama-tama siapkan udang rawak udang rawak sekitar 2 sendok kalau misalkan besar-besar udangnya harus disiram dulu lalu dikupas karena ini udangnya kecil-kecil jadi gak perlu dikupas langsung duluk saja untuk pengerasnya mie instan atau kalau misalkan mau boleh dikupas langsung kecil-kecil-kecil kristal atau kino biasa yang tawar dan ini pakai tepung kanji tepung kanji yang sudah dicampur dengan pop esturian untuk wanginya nah kalau misalkan mau beli dikios cukup ketua lampa saja cuma segini jangan banyak-banyak kalau ketua lampa ujung-ujung sendok setengah sendok sejum sendok kena tajam kalau misalkan mau pakai tepung kanji mau pakai itu juga bisa kadang-kadang saya pakai singkong singkong sebesar dua jari diparut diperas ambil satu sendok termasukkan karena guru pun gak mau ribet pakai tepung kanji saja ini simple untuk ngakalan indukan dan ikan jaruh di harian atau di galapung biasanya pakai umpah seperti ini di galapung yang paham yang sudah ngalamin pasti paham yang sering berlapungan saya main untuk untuk di harian untuk di harian umpan pilus cuma bahannya cuma segini aja untuk di campur apa-apa lagi kalau mau coba silahkan kalau misalkan mau coba bagaimana kalau misalkan mau pakai umpah ini tapi ikannya di bawah di ikannya satu kilogram dua ke bawah misalkan enggak apa-apa masuk cuman harus pakai kloto biasanya kalau ikan-ikan kecil harus pakai kloto kalau misalnya tidak cukup udang saja ada kenyawa ikan induk kurang kurang apa semua kroto itu kurang kurang nafsu kalau misalkan ada kroto kadang-kadang jarang dimakan bisa saya kalau misalkan mancing harian ikan skill atau 10.5 8 ohm paling kecil ke pernah pakai kroto kalau di bawah 8 ohm masih mau kroto kalau misalkan memakai umpan pilus ini ingat kalau misalkan idangnya besar-besar jangan direndam tapi disiram dikupas karena ini udangnya kecil-kecil jadi langsung saja langsung saja langsung saja dan mengekupas jangan punya keren besar enggak mau makan coba deh umpan ini tapi kalau misalkan ikan kecil-kecil ikannya setengah kebawah banyak rampasan pakai tambahin keroto yang besar satu selamat menikmati untuk kulit udang yang misalkan gak hancur terketika mau pasang umpan pasti dia kelihatan bisa dibuang kalau ini udahnya kecil-kecil gimana kalau masukkan de-brander kurang bagus kalau misalkan de-brander jadi mesti ada gelinjir-girin gelin 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 nah begitu susah amat gue pakai untuk pengeras 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 itu sendok selamat menikmati terima kasih agak hitam soalnya ini gak dibuangkan banyak yang gak dibuang udangnya kecewa-kecewa susah tapi gak apa-apa sih dimakan juga cuman kurang indah kalau kalau batu panel kayak seperti ini tapi kemampuan sama kemampuan sama tenang saja kemampuan sama agak gelap tapi kemampuan sama bang kenapa sedikit apakah cukup untuk harian pasti cukup untuk harian untuk apalagi kalau bisa terlakukan selamat menikmati di pasang di kayanya sebesar tasbih atau segini di ujungnya saja jadi dimasukinnya gak apa-apa kalau misalkan batangnya kelihatan gak apa-apa kecil lebih bagus kayaknya agak kecil 7 atau 6 sesame rekomendasi sesame 6 7 untuk ngekalin ikan induk biasanya ikan induk kalau misalkan makan agak susah agak susah kadang-kadang gak tau udah dalam gak tau aku aku mau pelampung gak ilang atau misalkan gak ngetrik tapi pas mau ganti umpan ada ikannya seperti itu jadi ketika si ikan babon tidak kuat 3 isapan biasanya hanya kuat 1 isapan saja jadi kalau misalkan umpan kecil kayak kaca jadi ketika sekali ngisap dia langsung masuk ke mulut kenangan kalau misalkan kumpulan kan kalau misalkan ikan babon ikan babon ke atas ke bawah seperti itu ikan babon biasanya umpan berat dan untuk ikan aku ikan ke cuma tiga bahan saja Oh pop-es pop-es durian atau strawberry atau apalah pasti jalan tapi jangan banyak-banyak surajah ya usia kolam kalau di bawah satu tahun agak tajam juga SN nggak apa-apa kalau misalkan sudah lebih dari satu tahun tersebut agak dikurangin karena dalam kolom sudah kembali biasanya kadang-kadang kita jamin cuma nyenggul-nyenggul doang datang umpan yang murnian itu yang dimakan nah kita yang ngumpulin orang lain yang dapat ikan rugi cukup untuk seharian dan ini pesanan untuk harian kukus 10 menit 15 menit paling lama atau di digodok juga gak apa-apa udah cukup sekian saja mudah-mudahan bermanfaat video ini jangan lupa dukungannya biar selalu ada bacaran-bacaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati